Kompas TV, independen, terpercaya. 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 Bagaimana kita mempersiapkan satu area yang orang bisa melihat semua kebudayaan dari Sulawesi Selatan. Karena di dalam Benteng Sombopo itu kan ada rumah-rumah adat, kemudian ada galeri budaya, galeri seni, ada panggung terbuka, dan lain-lain. Nah ini yang sekarang, pas ke pandemi ini kami melihat bahwa kelihatannya sekarang adalah waktu paling tepat untuk kita menghidupkan kembali di kawasan Benteng Sombopo ini. Tapi caranya tentu saja yang kalau kami di kantor itu suka bilang, cara sekarang itu harus cara milenial gitu. Yang masuk ke dalam pikirannya teman-teman milenial. Akhirnya kita membuat sebuah konsep yang kita beri nama BSO Culture Festival. Jadi semuanya budaya-budaya kita angkat dalam satu pertunjukan seni dan lain-lain, tapi kemasannya kemasan milenial. Kalau boleh tahu Pak untuk tahun ini, tahun 2022, tema yang diangkatnya seperti apa? Jadi temanya untuk tahun ini kan karena ini baru pertama kali. Baru pertama kali Pak ya? Iya, jadi semangatnya adalah semangat bersatu dalam keseragamannya budaya kita. Nah ini kita mengangkat tema ini adalah agar para milenial itu bisa melihat Benteng Sombopo seperti apa, kemudian kita akan membuat kegiatan di sana ada seminar budaya, kemudian ada festival langgam, kemudian ada festival tarik kreasi buat anak-anak SMP, kemudian ada festival kuliner dan lain-lain. Yang intinya adalah kita mau membuat orang untuk datang kembali ke kawasan Benteng Sombopo. Kalau festival langgam itu seperti apa nanti modelnya Pak? Jadi akan ada pertunjukan musik-musik daerah, tapi di bawah ke lebih, nuansanya itu etnisnya sangat terasa, tapi yang main anak-anak muda semua. Anak-anak muda semua. Ini untuk menggaet ke milenial gitu Pak ya. Karena kan gini, di era sekarang ini, di era global kan deras sekali kan informasi tentang kebudayaan dari luar. Kita tidak ingin jangan sampai teman-teman milenial ini malah lebih kenal K-pop dibandingkan budaya kita sendiri gitu. Nah ini tentu saja butuh sebuah kemasan yang menarik. Nah ini yang kita salah satunya adalah membuat festival langgam ini. Kalau boleh tahu Pak, untuk festival budaya Benteng Sombopo ini akan berlangsung dari kapan hingga kapan? Dari rencana tanggal 28 hari ini mulai sampai tanggal 30. Rencana besok pagi itu pembukaan secara resminya, tapi mulai hari ini itu sudah mulai ada kegiatan tari-tarian, festival langgamnya sudah mulai, kemudian ada permainan rakyat, ada, kulinernya sudah siap. Jadi intinya mulai hari ini sudah bisa dikunjungin, tapi kalau yang mau melihat karnaval budaya dari 24 kabupaten kota, besok jam 8 pagi kita mulai. Karnaval budaya dari 24 kabupaten kota, nah kalau yang menarik juga tadi Pak Adevo mengatakan ada festival kuliner. Kalau kita mengingat ini festival budaya, lantas kuliner-kuliner apa saja Pak yang disajikan? Pokoknya kita minta sih setiap kabupaten mereka membawa kulinernya untuk dia. Tapi karena ini juga itu tadi segmen kita kan salah satunya milenial. Nah ini milenial kita siapkan juga kuliner-kulinial kekinian yang mereka tentu saja nggak merasa asing dengan makanan itu. Intinya kita mau membuat bahwa kawasan Benteng Sombo-Opu ini adalah sebuah kawasan yang bisa dipergunakan dan bisa dimanfaatkan untuk sepanjang itu untuk kepentingan pelestarian budaya. Kita mau anak-anak milenial nanti mereka pakai tempat itu gitu. Untuk berdiskusi, membuat seminar, membuat pertunjukan, justru kawasan ini kita persiapkan untuk mereka pakai untuk bisa menunjukkan bakat-bakat seni dan kecintaan mereka terhadap seni. Dipersiapkan seperti itu Pak ya ke depannya. Nah kalau kita berbicara Pak mengenai festival budaya ini apakah terbuka untuk umum atau seperti apa Pak? Terbuka untuk umum dan justru kami sangat-sangat berharap agar semua masyarakat bisa melihat. Kan ada beberapa teman-teman juga yang memberikan, Pak ini kan kita di Benteng Sombo-Opu ini karena lama ditinggal ya istilahnya. Lama ditinggal sarana-prasarananya belum terlalu siap Pak. Saya bilang, udah gak apa-apa kalau saya sih kita mulai saja dulu. Karena takutnya kalau kita gak mulai-mulai malah kita gak bisa ngeliat kurangnya di mana gitu. Jadi sekarang kita coba jalan, tentu saja tidak sempurna, tidak siap semuanya. Tapi paling tidak kita sudah mempersiapkan bahwa event ini harus menjadi event tahunan. Target pengunjung, Pak. Berapa kira-kira target pengunjung? Apalagi kan ini untuk mempromosikan Benteng Sombo-Opu, Pak. Yang pasti pesertanya saja dari yang mengikut sampai kemarin sore sudah mendekati 1.200 orang. Untuk pesertanya saja? Pesertanya saja. Jadi saya gak bisa membayangkan ditambah lagi pengunjung yang umum yang akan datang, itu saya rasa bisa kita bisa mencapai sampai 5 ribuan per hari. 5 ribuan per hari itu target pengunjung tentunya yang juga salah satu tujuannya adalah untuk mempromosikan Benteng Sombo-Opu. Nah kalau kita berbicara mengenai event ini, kalau boleh tahu persiapannya sudah dari kapan sih, Pak? Kalau persiapannya sih, kita dari awal tahun ya, mungkin kira-kira bulan Mei, itu kita sudah kepikiran untuk membuat event seperti ini. Memang kita persiapkan kegiatan ini menjadi salah satu kegiatan untuk menyambut Hari Jadi Sulawesi Selatan. Dan ini yang akan tiap tahun kita laksanakan di setiap rangkaian Hari Jadi Sulawesi Selatan. Nah kalau kita berbicara, Pak, mengenai event ini tentunya banyak tentunya tentangan-tentangan yang harus dihadapi mengingat salah satu tujuannya adalah mempromosikan Benteng Sombo-Opu. Tentangan-tentangan apa saja, Pak, yang dihadapi sejauh ini, Pak? Yang paling pertama adalah meyakinkan Kabupaten Kota untuk hadir. Betul. Karena ada 24, Pak. Karena ada 24 Kabupaten Kota. Kemudian mereka kan yang mereka tahu selama ini kawasan Benteng Sombo-Opu itu pada kondisi Kota-Inkot mati suri gitu loh. Jadi, masa sih ada acara? Oh, masa sih sebesar ini gitu? Karena kalaupun dulu ada acara di kawasan Benteng Sombo-Opu di Baruganya, itu biasanya hanya kegiatan-kegiatan kecil, apakah itu cuma pameran seni budaya, kemudian atau kegiatan LDK dari teman-teman mahasiswa, kira-kira yang gitu-gitu gitu. Tiba-tiba ini kita masuk konsepnya gede banget, ada pertunjukan budayanya, ada langgam, ada seminar, dan lain-lain. Mereka sempat nggak percaya, masa sih gitu. Nah, ini yang tantangan buat kami meyakinkan bukan hanya dari 24 Kabupaten Kota, tapi meyakinkan juga seluruh stakeholder keperwisataan bahwa kami butuh nih semua stakeholder, yuk kita keroyoklah ini Benteng Sombo-Opu untuk hidup gitu. Karena kalau hanya kami, kayaknya nggak kuat gitu. Nah, ini tentu saja salah satunya peran media kami sangat harapkan untuk bisa hadir di sini, untuk memberikan masukan kepada kami yang kurang apa sih dari Benteng Sombo-Opu ini. Kita mau Benteng Sombo-Opu ini bukan hanya menjadi sebuah jendela untuk kita melihat kebesaran budaya dari Sulawesi Selatan di masa lalu, tapi juga menjadi sebuah Benteng untuk mempersiapkan anak-anak kita, para milenial menghadapi era global nanti. Menghadapi era global nanti, untuk bisa lebih mengenal budayanya sendiri gitu ya. Mereka boleh pintar, mereka boleh cerdas, mereka boleh kaya, tapi budayanya nggak boleh lepas dari budaya Sulawesi Selatan dan Indonesia. Luar biasa sekali. Nah, kita masih akan membahas banyak Pak mengenai Festival Budaya Benteng Sombo-Opu ini, namun saudara jangan kemana-mana tetap bersama kami di Sapa Sotel. Samput era TV digital bersama Kompas TV. Jika pesawat TV kamu belum digital ready atau bukan smart TV, siapkan set top box dan sambungkan ke antena. Kemudian pilih tombol setting pada remote TV, lalu tekan auto scan. Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Baik saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sosel. Kita masih bersama dengan Pak Devo, kita akan membahas banyak pengenai Festival Budaya Sembo-Opu dan juga mengenai sektor pariwisata yang ada di Sulawesi Selatan. Pak Devo, kalau tadi menarik sekali percakapan kita bahwa akan ada seminar di Festival Budaya kali ini. Kalau boleh tahu Pak, materi-materi apa saja yang akan disampaikan dalam seminar tersebut Pak? Jadi intinya kita mau mendengarkan masukan daripada budayawan, sejarawan tentang seperti apa kita menginginkan Benteng Sembo-Opu ke depan. Jadi kita betul-betul sangat berharap bagaimana para budayawan memberikan masukan kepada kami, kami yang akan mempersiapkan, menerjemahkan dalam sebuah kawasan budaya nanti. Kedepannya Benteng Sembo-Opu yang ada di kepala kami ini adalah setiap saat itu ada pertunjukan seni budaya, di setiap saat. Dan itu punya berjadwal dan punya waktu yang tetap. Jadi sehingga kadang-kadang kan kalau kita di Sulawesi Selatan ini ada wisatawan, saya mau lihat tari-tarian di mana, bingung kan semuanya. Ada, tapi nanti di acara, masa orang nunggu acara gitu kan? Ini kita ke depannya, kami sudah mempersiapkan di sana sebuah open stage dengan dia punya tribun apa semua. Nah itu ke depan yang akan kita pergunakan untuk menampilkan seni budaya Sulawesi Selatan setiap minggu. Mungkin weekend itu akan kita mulai. Bagaimana kemudian Pak tanggapan dari para budayawan mengingat mengenai acara ini Pak? Alhamdulillah mereka responnya sangat bagus. Malah kemarin ada salah satu maestro gendangnya kita, Dain Serang Nako itu, waktu dia kemarin sore saya di sana, dia lagi ngeliat geladi, dia sampai, waduh Pak saya nggak pernah sangka bahwa kawasan ini bisa rame lagi gitu. Karena dia bilang, saya tinggal di kawasan ini kurang lebih 30 tahun. Akhirnya saya bisa lihat lagi kawasan ini bisa rame. Saya bilang, kita pelan-pelan Dain Serang ini akan kita benahi. Karena di dalamnya itu yang saya bilang, kita akan hidupkan kembali open stage-nya untuk pertunjukan budaya, galeri budayanya juga, seninya akan kita hidupkan, sampai pasar seninya juga akan kita tata kembali. Pasar seninya juga akan kita tata semua itu. Itu berapa lama waktunya itu Pak? Kami target tahun depan harus sudah siap semua. Nggak boleh lagi tidak, karena kayaknya kalau terlalu lama takut akhirnya mundur lagi, udah lah, mumpung sekarang udah lari, lari kencang aja. Kalau istirahnya Mas Menteri kan gaspol. Gaspol gitu Pak ya. Kami di Pariwisata Sulsa juga ngambil itu, apalagi kan semuanya sekarang serba dimudahkan. Promosi-promosi kan kita tidak perlu lagi terlalu gebiar di mana-mana, tapi kita main di media sosial aja. Contohnya seperti sekarang untuk BSO Culture Festival, buat teman-teman yang mau lihat tinggal aja ke Instagram, lihat aja BSO Culture Festival. Semuanya sudah ada, tampilannya sangat anak muda, itinerari setiap hari kegiatannya, jam berapa itu ada-ada, dan apa saja yang ada di BSO itu. Nah kalau kita berbicara Pak mengenai festival ini, salah satu tujuannya menghidupkan kembali benteng Sombopu, dan ke depannya rencananya tahun depan diselesaikan seperti itu. Tapi setelah festival ini, bagaimana kemudian dari Pak Devo sendiri untuk menjaga agar benteng Sombopu ini tetap ramai Pak, setelah adanya festival ini Pak Silaham? Ya itu, yang paling pertama kita sudah sepakat dengan teman-teman yang ada di UPT untuk segera mereka melakukan inventarisir terhadap sanggar-sanggar yang ada di sekitar kawasan benteng Sombopu. Mereka sudah yang harus dipersiapkan lebih awal, bagaimana nanti kalau untuk perform. Kita berharap sanggar-sanggar yang ada di sekitar kawasan benteng Sombopu yang paling pertama menikmati dari hidupnya kembali kawasan ini. Mereka harus diberikan ruang untuk berekspresi. Para budayawan kita berikan ruang-ruang untuk mereka memanfaatkan area-area yang ada di kawasan benteng Sombopu untuk dipergunakan untuk pelestarian budaya. Kita berharap para milenial yang mau datang untuk kegiatan-kegiatan yang tentu saja punya nilai pendidikan kebudayaan, kami persilahkan. Kami tinggal disampaikan kami yang akan membantu untuk semuanya bisa terlaksana. Oke, kalau misalnya memang tujuannya adalah mengundang-undang sanggar-sanggar, bagaimana kemudian daripada Ivo sendiri menjamin bahwa akan ada penonton yang datang seperti itu? Itulah gunanya menurut saya media sosial. Media sosial ini memegang peranan yang sangat penting. Kedua, yang paling utama adalah bagaimana di setiap langkah kita, di setiap kegiatan yang akan kita laksanakan, selalu ada media yang membantu kita. Saya selalu sampaikan ke semua teman-teman dinas pariwisata, di seluruh kabupaten kota, di Sulawesi Selatan, bahwa pentahelix itu nggak boleh hilang. Kita harus main dengan medianya, kita main dengan perguruan tinggi, kita main dengan industri, kita main dengan komunitas. Kalau ini bisa dipegang dan diajak kolaborasi, saya rasa tadi yang ditanyakan Lina untuk penonton ada atau nggak, justru pertanyaannya nanti yang orang mau tonton ada atau nggak, gitu. Itu yang kita harap, gitu. Karena menurut saya kita baru membuat acara yang kayak begini aja, tapi responnya sudah sangat besar. Menurut saya ini hanya persoalan mengemas sebuah pertunjukan menjadi sebuah, apa ya, kalau saya mengatakan sebuah industri kebudayaan yang kita bisa jual sebagai destinasi wisata di Sulawesi Selatan. Oke, dan memang salah satu tentunya tujuan dari adanya festival budaya di Benten Semupu ini adalah untuk meningkatkan sektor pariwisata yang ada di Sulawesi Selatan. Ini yang kita sangat syukur di Sulawesi Selatan. Jadi dibandingkan dengan selama pandemi, kan kita benar-benar turun sampai 82 persen penurunan. Baik sektor pendapatan maupun jumlah kunjungan wisata malah hampir 100 persen nggak ada, gitu. Nah, ini di tahun ini, 2022, mulai dari Januari ke Juni, itu jumlah kunjungan wisata yang ke Sulawesi Selatan itu sudah 2,7 juta. 2,7 juta? Iya, untuk domestik. Untuk wisatawan mancanegara sudah 7,700. Itu mendekati lagi kembali sebelum pandemi. Nah, kita berharap dengan kegiatan-kegiatan seperti begini, maka semakin banyak orang yang ke Sulawesi Selatan untuk melihat destinasi-destinasi baru dan pertunjukan seni budaya yang tentu saja kan, apa ya, kita nggak kalah gitu dengan daerah lain yang ada di Indonesia, gitu. Setengah sekarang, kita persiapkan sarana-persarananya, pertunjukannya kita persiapkan dengan baik, saya yang ada di kepala saya, saya pengennya seperti Bali, gitu. Orang mau lihat, tariknya cek, dia udah tahu. Saya harus ke pantai Melasti, jam berapa, bayar berapa, berapa lama, dia udah tahu. Sudah ada jadwal yang sesuai. Sudah ada jadwal. Dan itulah yang akan kita terjasamkan dengan teman-teman asli, kita merupakan yang terlalu pakai tadi. Pak Deku, kita masih akan membahas banyak, setelah ini kita akan membahas tentang sektor pariwisata dan juga kebudayaan yang ada di Indonesia. Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa mengaktifkan program-program terdiri, kontak, kualitas gambar, serta suara yang lebih tajam, serta jadwal. Kok gambarnya gini sih? Mami! Kenapa, kenapa? TV kita banyak semutnya gini, kamu mau naruh gula ya di situ ya? Menurut papi, Mami yang bikin ini TV banyak semutnya. Aduh, ada apa ini ribut-ribut? Kenapa? Tadi tuh, kita nyalain TV, tiba-tiba gambarnya banyak semutnya tuh. Jadi kalian tuh masih menyaksikannya siaran analog TV ya? Bukan digital. Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian, pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik, Kompas TV. Dengan kualitas gambar, serta suara yang lebih tajam, serta jernih. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Pak Devo. Selanjutnya, Pak Devo, kita akan membahas banyak mengenai pariwisata yang ada di Sulawesi Selatan. Bagaimana kemudian upaya-upaya dari pemerintah Sulawesi Selatan sendiri untuk memajukan sektor pariwisata, bukan hanya di kota Makassar, tapi juga di 24 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan. Sekarang, kalau kami di Dinas Kebudayaan Pariwisata itu kan, kami sementara mengembangkan sebuah konsep baru pariwisata berbasis desa, khususnya desa wisata. Dan alhamdulillah, tahun 2022 ini, kita baru saja menerima penghargaan dari Kementerian Pariwisata sebagai provinsi dengan jumlah desa wisata terbanyak di Indonesia. Terbanyak di Indonesia. Jumlah kita sekarang sudah 468. 468 di 24 kabupaten kota. Dan pada anugerah desa wisata tahun ini, ada 4 desa wisata kita yang masuk dalam 50 besar desa wisata terbaik Indonesia. Oke. Insya Allah, akhir bulan ini juga akan diumumkan pemenangnya. Kita berharap, mudah-mudahan salah satu dari 4 ini bisa masuk dalam 3 besar. Dan kita ke depan akan terus mendorong desa wisata ini menjadi lokomotif untuk kebangkitan pariwisata di 24 kabupaten kota. 4 desa wisata itu dari mana saja, Pak? Satu dari Bulukumba, eh maaf, Sinjai, Desa Barania, kemudian di Bantaeng, Desa Campaga, kemudian di Palopo, Desa Kambo, dan di Luwut Timur, Desa Matano. Oke, bagaimana kemudian para desa ini kemudian bisa dikategorikan sebagai desa wisata, Pak? Jadi kan kalau di desa wisata itu sudah ada kategorinya ya, jadi desa rintisan, kemudian desa berkembang, desa maju, kemudian terakhir desa mandiri. Kita alhamdulillah di desa berkembang ini, ini yang paling banyak. Desa berkembang. Iya, desa berkembang. Dan kita berharap, semakin banyak desa-desa yang ada di Sulawesi Selatan ini, yang kita terus dorong menjadi desa wisata. Kita berharap ke depan, minimal tahun depan itu, kita sudah mencapai sekitar 700 desa wisata. Kelihatannya teman-teman yang ada di desa juga, ini kan enaknya karena teman-teman di desa sudah pegang dana kan, dana desa yang bantuan dari pemerintah pusat. Sehingga konsep desa wisata ini kelihatannya salah satu konsep yang paling mudah dan paling cepat mereka bisa realisasikan untuk penggunaan dana desa. Karena ya itu tadi, para wisata ini adalah salah satu sektor yang paling cepat bisa recovery pasca pandemi ini. Dan ini yang kita manfaatkan, kita melihat ada peluang di situ dan betul-betul kita manfaatkan menjadi sebuah ujung tombak untuk kebangkitan para wisata di 24 kabupaten kota. Karena ini benar-benar ada di seluruh kabupaten kota. Nah ini yang kita harapkan selain desanya sudah siap, destinasinya siap, kita persiapkan terbanyak event. Nah kalau desa wisata ini Pak, seberapa besar kemudian peluangnya untuk menarik turis Pak untuk datang ke Sulawesi Selatan? Nah kalau saya sih, saya berharap kayak seperti di Bali, bagaimana desa wisata, Panglipuran, kemudian ada di Jogja, di Jawa Tengah, desanya itu justru karena dia sangat menampilkan sesuatu yang sangat khas, itu tidak ada di daerah lain, itu akan mampu menarik desa wisatawan. Saya membayangkan seperti desa-desa yang ada di Toraja, kemudian yang ada di Bulukumba, yang sangat kental dengan budaya kajang, kemudian di kabupaten-kabupaten lain, ini kan punya ciri khas, tinggal nanti kita mengklasterkan, mereka itu masuk desa wisata, contohnya yang kekuatannya adalah di sektor agronya, agronya yang kita dorong untuk desa wisata agro, desa wisata kebudayaan, dia lebih bagus, desa wisata untuk semuanya, untuk air terjunnya, kita dorong ke situ yang kita perkuat. Intinya adalah semuanya harus tepat sasaran dan punya nilai jual untuk ditawarkan kepada para wisatawan nanti. Selain desa wisata, Pak Devo mengingat bahwa sebenarnya kita tidak kalah dengan Bali, ada Toraja, ada Bulukumba, dengan desa kajangnya yang sangat unik dan otentik, bagaimana kemudian upaya dari pemerintah untuk mengeksplore hal tersebut, sehingga bukan hanya terkenal di Indonesia, tetapi juga kancah internasional, Pak. Memang kelihatannya kita harus memperbanyak promosi yang melalui digital, ini yang harus kita persiapkan memang ke depannya. Makanya sekarang kami tahun ini dan insya Allah tahun depan kami mempersiapkan beberapa tv-tv atau iklan yang kita persiapkan untuk kita ngelempar di platform-platform media sosial maupun untuk kita promosikan secara nasional, bahkan internasional. Tahun depan itu intah Allah kita akan mengikuti juga beberapa kegiatan travel mart yang ada di luar. Intinya kita memastikan kepada payers yang ada di luar bahwa Sulawesi Selatan sudah aman nih, sudah terbuka dan bisa lagi dikunjungi oleh para wisatawan. Kita sangat senang pada tanggal 24 Oktober kemarin, itu penerbangan internasional kita sudah buka karena melalui penerbangan Scott itu sudah ada penerbangan dari Singapura ke Makassar direct. Nah itu sudah terbuka. Berarti kan kita tinggal menunggu mudah-mudahan Air Asia buka kembali untuk Kuala Lumpur, Malaysia, Makassar. Dan ini kita berharap makin membuka jalur-jalur penerbangan lain yang mendatangkan wisatawan mancanegara. Seberapa besar sih Pak Depo tantangan untuk sektor para wisata yang ada di Sulawesi untuk bangkit kembali setelah pandemi Pak? Berat sih, berat banget. Iya, berat banget. Karena kan pandemi sampai sekarang kan belum selesai kan? Belum diumumkan oleh Pak Presiden bahwa ini usai. Kemudian tambah lagi belum juga kita istilahnya stabilis, tiba-tiba ada kenaikan harga tiket. Itu juga cukup akhirnya itu di antara bulan Juni ke Agustus itu terjadi penurunan jumlah penumpang sekitar 15 sampai 20 persen karena kenaikan tiket. Nah ini yang kita coba genjot lagi supaya di akhir tahun itu menutupi yang kekurangan kita di 20 persen. Kemudian tambah lagi sekarang ada lagi isu tentang yang diributkan oleh teman-teman dari PHRI tentang wacana yang eruru bahwa tidak boleh ada yang kalau yang belum menikah yang harus di hotel apa segala. Itu semakin apa ya membuat kita agak narik turun ini tarik lepas loh ini gimana gitu. Nah ini memang tantangan buat kita karena di satu sisi krisis global mengancam kita juga harus pintar-pintar memang memberikan penawaran kepada wisatawan tapi yang paling pasti adalah kita nggak boleh berhenti. Pokoknya kalau udah lari udahlah jalan aja terus nanti ditabrak. Kalau ada persoalan kita hadapi sama-sama yang selalu yang kami pegang adalah di era sekarang ini tidak ada lagi yang boleh jalan sendiri. Semuanya harus jalan sama-sama. Kami berserta seluruh stakeholder yang ada di keparwisataan baik itu dari industri-nya akademisi kemudian media komunitas itu kita jalan sama-sama bahkan kita sudah sepakat bahwa ke depan bukan lagi hanya kolaborasi tapi kolabor aksi. Jadi ada langsung aksinya. Kalau ada persoalan dihadapi sama-sama dan juga tentunya upaya-upaya terus dilakukan oleh pemerintah untuk menghadapi persoalan-persoalan yang terjadi. Terakhir mungkin Pak harapan dan himbawannya ke depannya terkait dengan sektor pariwisata yang ada di Sulawesi. Ini tahun ini kan memang cukup berat memang kita kena masuk di tengah peralihan antara pandemi dengan selesainya pandemi. Tapi kami sangat berharap seluruh stakeholder itu tetap kita berjalan sama-sama. Kami sangat membutuhkan dukungan dari seluruh stakeholder dan yang paling utama adalah kami juga meminta kepada seluruh masyarakat Sulawesi Selatan mari kita menjadi duta wisata yang baik dan sekaligus menjadi tuan rumah yang terbaik bagi para wisatawan kita. Karena siapa lagi yang akan mempromosikan Sulawesi Selatan kalau bukan kita dan kita adalah tuan rumah yang baik. Siapa lagi yang akan mempromosikan kebudayaan kalau bukan kita sendiri. Terima kasih sekali lagi Pak Revo sudah hadir di Studio Kompas TV kita tadi membahas banyak mengenai BSO Culture Festival dan pokoknya untuk saudara teman-teman semua yang menyaksikan jangan lupa untuk datang ke BSO Culture Festival tanggal 28 sampai 30 sampai 30 Oktober 2022 dan tadi informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita saudara di Sapa Sulsel edisi hari ini saya Linda Wirawan bersama dengan segenap guru yang bertugas mengucapkan terima kasih selamat pagi selamat beraktifitas dan sampai jumpa Alamak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lalu Autoscan Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!